Kau yang ku sayang, kau yang ku rindu Assalamualaikum semua, pejuang-pejuang metal Perjuang-pejuang rocker, sebelah kita hari ini, kita bertuah Perjuang metal dapat berjumpa dengan otai legend kita Iaitu abang Atta Junction Apa khabar bang? Sihat bang? Alhamdulillah Kejuang metal ini datang menjumpa dengan abang Atta Untuk mengetahui sedikit tentang latar belakang Junction Siapa Junction? Macam mana Junction terwujud secara hanya tahun bila Supaya pendengar-pendengar muda kita nanti dapat tahu Siapa Junction dan siapa Atta ni sebenarnya Okay, Band ni dia berasal daripada sekamat Johor Ditubuhkan sekitar penghujung atau Pertengahan tahun 1986 Dan lebih aktif, lebih kurang tahun 1987 Diasaskan oleh pemain gitar Pertengahan Junction iaitu Norah Azman Dan juga pemain gitar yang seorang lagi Arwah Muhammad Amir Ahmad Atau lebih dikenali sebagai Amir lah Nama Junction tu dia unik sikit Ramai juga orang tanya kenapa Simpang Kenapa? Jalan kan jalan Kebetulan nama tempat yang judul gitaris ni duduk kampung ni Nama kampung ni Simpang Jabi Simpang Jabi Baik Dan dalam mahasiswa sama Yelah band-band rock ni dia ada dia punya Orang panggil tu apa tu? Influence Yes Kan lah kai dolar lah idol lah Kan Jadi antara gitaris yang dia minat ni Jimi Hendrix lah Ya Dan salah satu lagu Jimi Hendrix ni Villanova Junction Haa Haa Jadi digabungkan Simpang Jabi dengan Villanova Junction tu Jadi akhirnya dia jadikan Junction sahaja Terujuklah nama Junction tu Baik Junction terujuk tahun? Lebih kurang 1986 lah 86 Sebab masa tu saya tak join lagi Haa Saya join lebih kurang 1987 1987 baru Abang Hatta join Junction Apa lah audition lah Abang Hatta dengan Bloodshed Ok Bloodshed ni macam ni cerita dia Hmm Haa Sekitar 2015 2015 Haa 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 saya main gitar sambil menyanyi dan gitar junction pun tak dapat datang masa tu, jadi saya main gitar sambil menyanyi, dengan Misman pemain drum junction kan, kalau kita ingat masa recording 88 dan sebelum tu lah, bila sekarang ni, dia sendiri dia declare lah, dia dah keras juga, tak boleh nak main drum dan kebetulan Syed Muhammad pemain basis asa kami, dia tak boleh nak commit lagi, dia dia cakap, kerja dia terlampau terlampau sibuk dia beritahu macam tu, banyak kali dah kita pujuk dia join balik kan, yang last pun dekat 2016 tak selesai, itu dekat Wang Suwal nak tak nak, kita teruskan Misman lah sebagai basis, gitaris saya, gitaris masih Nur Azman drama Misman tadi dia tukar posisi kepada basis, dan drama tu kita, kita cari session itu yang kita, kita apa, kita audition dekat sini jadi mungkin Hamdan masa tu nampak Hamdan Blacksheet tadi Hamdan Blacksheet tadi, Hamdan Reco lah kan, tapi dia tak cakap lagi malam tu lepas tu, beberapa hari lepas tu dia call, dia call dekat kata jom, nyanyi untuk Blacksheet marah lah ni, satu lamaran lah ni dia, yang call pertama tu nanti lah saya fikir kan saya fikir, sebab saya fikir satu kita nak buat Blacksheet ni je lah dulu saya sendiri nyanyi lagu Blacksheet ni maknanya dia orang ni senior kita kan, legend lah akhir ni belum sampai legend lagi dia orang ni dah legend dia zaman Battle of the Band kan, tangan apa tu Ella Underbox, Blacksheet Blacksheet lagi, SYJ kan, dengan tak apa lagi Raimak Roh, White Steel kan saya, saya bukan fikir untuk seronok je sebenarnya kan, tanggung jawab dia tu kan amanah dia tu, jadi saya, saya tak cakap apa-apa tu tak lama apa tu, dia call lagi sekali sana tak cakap boleh ke dia cakap youtuber dulu jen, dengar macam mana kan boleh atau tak boleh kan, dia chat rupanya, dia dah ada show dalam seminggu di Melaka lepas tu di Air Kroh, dia surat saya ada saya lupa apa, taman tema air lah water park, water park di Air Kroh kan rupanya dia ada show tu, itu sebenarnya jadi, saya datang tu pun, kebetulan lebih kurang dua minggu minggu lebih sebelum show tu kita kuatilah boleh lah dia cakap kan nak cakap betul-betul ke ok lah dia kajar kan, saya fikir satu masa tu pertama ni, saya nak cik pengalaman kan, ni Band Legend ni pengalaman dengan Blacksheet kan, pengetahuan juga lah kan, Dewan ni lagi senior kan dan kita tahu Hamdan memang Legend ni garis kan sejak tu Julai tu, bulan Julai 2015 sampai lah sekarang sampai lah sekarang bersama dengan Blacksheet ok, ni konsep ni nanti turunnya, line up-nya Abang Hatta dan junction lah junction lah betul, konsep Rock Park ni dengan junction bukannya dengan Blacksheet ya bukan, bukan itu hari kita ada tengok dekat Malacat Mall Malacat Mall Abang Hatta dan Blacksheet Blacksheet betul lah ya betul lah so untuk konsep ni memang dengan junction yang boleh insya Allah, masa depan nanti dengan Blacksheet juga tak sikit apa pandangan Abang tentang band-band Rock pada zaman ni bagi saya Abang Legend Abang Orang Lama ya Abang Ortai Abang boleh nampak situasi yang menggunakan nama yang sama pada dua, tiga band hari ni, apa pandangan Abang tu sendiri tentang tentang perebutan nama band tu sendiri gila lah pada saya lah dia punya situasi tu dia agak samalah dengan bila kita dengar contohnya penyanyikan dia cover balik lagu lama kan ada yang cakap ada yang cakap merosakkan lagu lah kan ada yang cakap dah hilang lah dia punya seni lagu tu kan pada saya sendiri lah benda ni subjektif senangnya dari segi cover lagu tadi tu terpulang sebab mungkin kita orang lama ni kita dengar macam eh tak macam tak kena kan tapi generasi baru sekarang sekarang ok kan lagi sedap kita kena faham kita kena faham zaman tu dah berubah trend tu pun dah lain kita tak boleh duduk kan pada zaman yang kita dah dah pun lalui secara tak langsung mungkin tak sangat patut lah ya kita ikut trend sekarang trend dan trend ni nanti akan datang kita tak tahu macam mana ya kan pasal dia berkenaan dengan nama-nama band ni tadi pun subjektif kan walaupun ada dua tiga band tapi kita tengok setiap band tu ada pengikut dia juga cuma tinggal lagi yang ni mungkin ramai sikit ni kurang sikit kurang sikit kan dan bila dia buat show kita tengok juga sebab sekarang kita boleh tengok Facebook kan ada juga orang tengok betul kan ada juga orang tengok jadi apa tu terlebih-lebih lagi kalau band tu penyanyi asal dia dah meninggal dan makin-makin meninggal mungkin ada hak atas nama tu sebut baik jadi kita sebagai orang luar siapalah kita ya betul kan sebagai netizen tu tak pada saya lah kan tapi mungkin dia ada perbezaan pendapat juga di sini ya letak-letaknya kita ni aje kita apa kita support je kan kalau tak suka pun tak payah dijadikan isu lah tak payah jadi pengaduhan kan ini isu daripada netizen kan ni betul saya cuba tanyakan dekat abang sebagai legend tadi pandangan abang lah tu pendapat saya tapi pulang pada anda ya macam saya kan contohlah search kan saya suka dua-dua search tu mula-mula dulu album pertama search tu memang cinta buatan Malaysia tu memang mula-mula lah itu pencetus serok lah jadi dalam tu ada Mankidal takkan kita nak nafikan dia kan ada Din kan ada ada siapa Yan kan ada Amy nama dia abang Aruh Yazid ya kan kita tak boleh nafikan dia pula betul kan lepas album kedua dia yang bermula daripada dia lebih melonjak lah melonjak dalam message kan ada Hilary kan habis dia dah tukar nasi pun kita tak boleh nafikan dia orang ni masa tu Mankidal dan Ian pergi ke Lefended ya sebab dia masing-masing tu ada sumbangan sebenarnya kita tak boleh nafikan tak boleh nafikan hak dia orang tu dan sumbangan dia orang tu betul jangan sebab mungkin mungkin kita ingat oh ini orang ni macam ni individu tu kan jadi kita lupa pula dia punya sumbangan ya setiap orang tu ada sumbangan dia betul lah yang abang cakap dia subjektif sangat subjektif betul betul tapi macam mana pun dia pulang kepada pandangan masing-masing saya punya pandangan macam tu pandai saya kita sokong tapi jangan sampai rabah last word ok bang last word daripada abang untuk peminat tersendiri peminat lama dan peminat baru dan untuk konsert pada pada berapa? tujuh hari bulan tujuh oktober ok sila bang last word pada peminat-peminat di luar sana yang paling penting anda sokong bermuzik ke muzik dan penggiat-penggiat muzik ataupun seni tanah itu dia lah kan kalau anda boleh mungkin anda boleh spend atau belanjakan untuk atas sepulang negara yang lebih mahal kita tengok konsert dia orang apalah salahnya kan yang mungkin puluh peratus je mungkin daripada apa yang anda belanjakan untuk sepulang negara tu kan kalau katakanlah anda pun mungkin tak nak tengok sepulang negara dengan apa supaya macam saya cakap tadi konsert saya ni bukan saya bukan bukan pada saya titik titik noktah di situ saya punya harapan saya bila pulang yang tu ok saya akan jemput saya akan organize pula mungkin konsert Rokapak volume kedua saya akan panggil band-band lain sahabat-sahabat saya ni banyak lagi berpuluh-puluh berhati-hati sekarang dah fenomena zaman rockers naik mungkin anda sendiri kita keluar duit tapi dari segi kazanah kazanah muzik kita sendiri contohnya kita tahu film-film piramli tu banyak dah mungkin ada bukan film piramli je kan tahun tahun 60an 50an dulu banyak dah dikatanya dah dah tak ada sebenarnya kerugian kepada kazanah muzik kazanah muzik ini sebenarnya bila anda support kami cara tak langsung anda support industri muzik negara dan memelihara lah mematabatkan kazanah muzik muzik rock ni sebenarnya wajah Malaysia tu daripada dulu lagi betul semua satu Asia ni tahu kan wajah Malaysia tu ialah rock itu sendiri ok bang terima kasih banyak bang nanti sambut kehadiran pejuang metal kami dua ok bang semoga junction dan abang hatta maju jaya amin amin terbaik semua assalamualaikum bye bye you rock we rock wakum salam